Pendekar bodoh, jilid 40. Ang Iniochu merasa kagum dan terheran-heran melihat seorang perwira kerajaan yang dapat menghadapi ilmu silatnya Pek Inhoatsut dan bahkan dapat membalas dengan serangan-serangan yang tak kurang hebatnya. Ilmu ginkang perwira muda itu betul-betul membuat Ang Iniochu tertegun oleh karena gerakannya demikian ringan hingga tubuhnya berkelebat bagaikan seekor burung saja sehingga setiap serangan dari Pek Inhoatsut dapat dihindarkannya dengan cepat, bahkan lewekang dari perwira itu pun tidak berada di sebelah bawah tingkatnya sendiri. Ang Iniochu merasa penasaran sekali melihat betapa semua serangan-serangannya tak mendatangkan hasil, maka sambil membentak marah dia mencabut Leong Chukiam yang tersembunyi di dalam jubahnya. Perwira gadungan, rasakan kelihayan Ang Iniochu. Bukan main terkejutnya Kam Hang Sin mendengar bahwa wanita baju merah ini adalah Ang Iniochu yang tersohor dan yang sudah lama ingin sekali dijumpainya. Ia melompat ke belakang lalu mengangkat kedua lengan sebagai penghormatan. Ahaha, ahaha, tidak tahunya Siow Teh sekarang berhadapan dengan Ang Iniochu yang sudah menggemparkan dunia Kang Ou? Maaf, maaf, Siow Teh tidak tahu maka berani berlaku kurang ajar kepada Lih Yap. Chiang Kun siapakah tanya Ang Iniochu heran? Siow Teh adalah Kam Hang Sin. Kini Ang Iniochu yang terkejut karena tidak pernah disangkanya bahwa perwira muda itu adalah panglima tertinggi di kerajaan. Pantas saja kepandainya demikian hebat. Ah, kiranya Kam Chiang Kun yang gagah perkasa. Mengapa Chiang Kun meninggalkan kota raja dan berada di tempat asing dan sunyi ini? Akan tetapi pada saat itu, kedua macu Kam Hang Sin yang tajam itu sedang memandang dengan penuh perhatian pada pedang Ang Iniochu sehingga ia tak menjawab pertanyaan gadis itu, bahkan membalas dengan sebuah pertanyaan pula. Lih Yap, bukankah pedang di tanganmu itu pedang Leong Chu Kiam? Chiang Kun, di dunia Kang Hou ada peraturan yang tidak membenarkan orang bertanya tentang pedang lain orang. Kam Hang Sin tersenyum, kemudian berkata dengan suara tenang, Siow Teh tahu akan peraturan itu. Akan tetapi harap diingat bahwa pada saat ini Siow Teh bukan berhadapan dengan Lih Yap sebagai orang yang menaruh perhatian dan kagum. Kalau kiranya Lih Yap merasa keberatan untuk menjawab, Siow Teh tetap masih akan memulangi pertanyaan itu dengan mengingat kedudukan Siow Teh sebagai seorang perwira yang bertugas mencari pedang pusaka kerajaan yang hilang pada ratusan tahun yang lalu. Benarkah pedang di tanganmu itu pedang Leong Chu Kiam? Terpaksa Ang Inyo Chu yang tak mau membohong menganggukan kepala. Dari manakah kau dapatkan Leong Chu Kiam ini, Lih Yap? Hal ini tak perlu ku beritahukan kepada siapapun juga, Ang Inyo Chu menjawab setengah marah. Kiam Hang Sin tertawa dan berkata, biarpun kau tak memberitahukan, aku tahu bahwa pedang ini tentu kau dapatkan di sebuah di antara goa-goa tunuang ini. Lih Yap, pedang ini adalah pedang pusaka kerajaan dan yang berhak memiliki dan menyimpannya adalah Kaisar sendiri. Maka, ku minta kau dengan hormat sukalah kau mengembalikan pedang itu kepadaku agar dapat ku serahkan kepada Kaisar. Ang Inyo Chu tersenyum sindir. Enak saja kau bicara, Chiang Kun. Aku yang mendapatkan pedang ini dan akulah yang berhak. Kecuali aku, orang-orang Turki serta Mongol juga mencarinya dan kalau pedang ini terjatuh ke dalam tangan mereka, apakah mereka mau mengembalikan kepadamu? Kiam Hang Sin memandang tajam, Lih Yap, sudah lama aku mengagumi namamu sebagai seorang pendekar besar dan aku merasa segan sekali untuk melawanmu, walaupun hal ini bukan berarti bahwa aku merasa takut. Akan tetapi, kalau kau tidak mau menyerahkan pedang itu, sebagai seorang panglima yang setia maka terpaksa aku mesti menggunakan kekerasan. Sepasang matjuang ini O Chu yang indah itu bercahaya marah. Bagus, hendak kulihat bagaimana caramu menggunakan kekerasan. Sudah kukatakan bahwa aku mengagumi padamu, akan tetapi bukan berarti takut. Kata Kam Hang Sin dengan suara masih tenang akan tetapi tiba-tiba ia mencabut pedangnya yang pada gagangnya tergantung sehelai tali hitam panjang. Ia membelitkan tali itu pada pergelangan tangannya dan berkata, Lih Yap, kalau kau tidak mau menyerahkan pedang kerajaan itu dengan jalan damai dan tak mau memberitahukan di mana pula tempat harta pusaka itu, terpaksa aku menggunakan jalan kekerasan dengan pedang di tangan. Siapa takut kepadamu bentang ini O Chu dengan marah sambil menyerang dengan pedang Liong Chu Kiam. Kam Hang Sin lalu berseru keras dan menangkis dengan pedangnya yang juga bukan pedang sembarangan, lalu balas menyerang dengan hebat. Ilmu pedang perwira ini luar biasa sekali karena selain gerakannya cepat dan kuat, juga mengandalkan ginkangnya yang luar biasa sehingga membuat tubuhnya berkelebat bagaikan halilintar menyambar. Akan tetapi Ang In Yo Chu telah memiliki ilmu pedang yang mencapai tingkat tinggi sehingga ia lantas melakukan desakan-desakan hebat dan tubuhnya berputar cepat menggerakan Liong Chu Kiam yang bercahaya berkilauan itu. Dengan gerakannya yang indah dan cepat, Ang In Yo Chu mendesak terus sehingga Kam Hang Sin benar-benar merasa terkejut dan kagum. Sudah lama ia mendengar bahwa ilmu pedang Ang In Yo Chu telah menggemparkan dunia perselatan dan sudah lama dia ingin bertemu dan apabila mungkin mencoba kepandayan pendekar wanita itu. Kini keinginannya terkabul sebab bukan saja ia memiliki kesempatan untuk mencoba ilmu pedang gadis itu, bahkan mereka bertempur dengan mati-matian. Terpaksa dia mengandalkan ginkangnya untuk menghindarkan diri dari rangsukan gadis itu. Ang In Yo Chu merasa penasaran karena belum juga dia berhasil merobohkan lawan yang tangguh dan gesit ini, maka lalu maju menyerang dan merobah ilmu pedangnya, meniru gerakan Chin Hai dengan serangan ilmu pedang daun bambu yang lihai. Biarpun ia tidak mempelajari ilmu pedang ini, akan tetapi pada saat menciptakan ilmu pedang ini Chin Hai mendapat bantuan darinya, maka sedikitnya ada beberapa jurus terlihai yang masih bisa teringat olehnya dan kini dia mendesak sambil mengeluarkan ilmu silat itu. Melihat hebatnya Liong Chu Kiam yang digerakan menyambar pinggangnya dari arah kiri ke kanan, Kam Hang Sin merasa terkejut sekali dan sambil bersuara keras ia mengejut tubuhnya ke udara sambil berputar. Ginkangnya benar-benar hebat dan mengagumkan sekali. Dengan gerakan tersebut ia melompat tinggi dengan tubuh berputar beberapa kali hingga terhindar dari serangan dasyat yang dilancarkan oleh Ang Inyo Chu. Kemudian, dari atas Kam Hang Sin membalas serangan Ang Inyo Chu dengan meluncurkan pedangnya ke arah kepala Ang Inyo Chu dan aneh. Pedangnya itu terlepas dari tangannya dan melayang ke arah kepala Ang Inyo Chu bagaikan sebatang tombak yang diluncurkan. Ang Inyo Chu cepat mengelak dan ketika pedang itu meluncur hendak menyentuh tanah, tiba-tiba saja pedang itu dapat bergerak kembali ke tangan Kam Hang Sin yang sudah melompat turun. Bukan main terkejutnya Ang Inyo Chu melihat ilmu pedang yang aneh dan lihai ini dan baru dia tahu bahwa tali hitam panjang yang mengikat gagang pedang dan yang dibelitkan di pergelangan tangan perwira itu bukan tidak ada gunanya. Dengan tali panjang itu, maka pedang dapat disambitkan hingga dapat menyerang lawan dari jarak jauh tanpa khawatir pedang itu akan lenyap karena dapat dibetot kembali pada saat pedang itu tidak mengenai sasaran. Hal ini tidak begitu mengherankan, akan tetapi yang mengagumkan adalah kerakam Hang Sin menggerakkan pedangnya pada waktu menyambit. Agaknya dia telah mempelajari ilmu pedang yang aneh ini sampai mendalam betul hingga pedang itu dapat dilepas dan ditarik sesuka hatinya. Menghadapi ilmu pedang yang aneh dan lihai ini, Ang Inyo Chu berlaku hati-hati sekali dan mengeluarkan ilmu pedangnya yang paling hebat. Mereka lalu bertempur kembali dengan serunya dan kali ini karena mengandalkan pedangnya yang seringkali diluncurkan untuk menyerang dari jauh, Kam Hang Sin dapat menimbangi permainan pedang Ang Inyo Chu yang kini menjadi terdesak oleh serangan-serangan aneh dan berbahaya itu. Dia merasa seakan-akan Kam Hang Sin memiliki ilmu kepandayan kiamsut yang disebut hui kiam atau pedang terbang yang sering dia dengar dari dongeng-dongeng yang belum pernah disaksikan. Kini mengertilah Ang Inyo Chu bahwa yang disebut hui kiam ataupun pedang terbang itu tentulah ilmu pedang seperti yang dimiliki oleh Kam Hang Sin ini, yaitu pada gagang pedang diikat dengan sehelai tali panjang yang dapat mulur hingga pedang dapat disambitkan, dilayangkan dengan betotan pada talinya. Akan tetapi, walaupun Ang Inyo Chu mulai terdesak oleh perwira yang tangguh dan ilmu kepandayanya benar-benar tinggi itu, dia sama sekali tidak menjadi gentar karena bagi Ang Inyo Chu, di dalam hatinya tak pernah ada rasa takut menghadapi lawan. Ia melawan dengan gerakan-gerakan tenang dan cukup kuat sehingga sukarlah agaknya bagi Kam Hang Sin untuk merobohkan lawan yang luar biasa ini. Diam-diam perwira itu mengeluh karena kalau saja ia bisa menarik gadis lihai ini menjadi kawan di pihaknya, maka ia tentu akan merasa lebih yakin akan keberhasilan tugas yang sedang dijalankannya. Pada saat pertempuran masih berjalan seru, tiba-tiba terdengar suitan tiga kali dari jauh. Kam Hang Sin memperlihatkan muka girang dan membalas bersuit keras tiga kali pula. Tidak lama kemudian, muncullah Sia Ban Leng dan dua orang pertapa yang bukan lain ialah Cheng Tu Tosu dan Cheng Tek Ho Siang. Melihat betapa Kam Hang Sin bertempur dengan Ang In Yo Chu, Sia Ban Leng teringat akan sakit hatinya terhadap darah baju merah yang telah menolak cintanya itu, maka ia lalu melompat menghampiri dan berkata, Ang In Yo Chu, mengapa kau memusuhi Kam Chiang Kun pula? Melihat datangnya tiga orang ini, Ang In Yo Chu dan Kam Hang Sin lalu menunda senjata masing-masing dan melompat mundur. Ang In Yo Chu seru pula Cheng Tu Tosu sambil melek hampir menangis mengapa lihiap bertempur melawan Kam Chiang Kun? Sementara itu, Cheng Tek Ho Siang berpaling kepada Kam Hang Sin kemudian berkata, Kam Chiang Kun, nona ini adalah Ang In Yo Chu seorang pendekar gagah dan bukan musuh kita. Kam Hang Sin tersenyum. Sebetulnya aku pun segan melawan dia. Akan tetapi, ia telah mendapatkan tempat itu dan tidak mau memberitahukan kepadaku. Apa Cheng Tu Tosu dan Cheng Tek Ho Siang berseru keras sambil membelalakan mata penuh ketidakpercayaan? Lihat saja, dia telah mendapatkan pedang Leong Chu Kiam, akan tetapi dia juga tidak mau mengembalikan pedang itu kepadaku. Tiba-tiba Siai Ban Leng mendapat kesempatan baik untuk membalas dendam. Hahaha, Ang In Yo Chu, tidak taunya kedatanganmu di sini karena kau juga mengingini harta pusaka dan pedang itu. Kembalikanlah pedang Leong Chu Kiam kepada kami, kalau kau membangkang berarti kau akan mendapat bencana. Aku tidak hendak menyerahkan pedang ini, habis kalian mau apa bentang Ang In Yo Chu dengan garang. Memang kau tidak tahu Budi. Kau pernah ku tolong, akan tetapi kau bahkan menghinaku dan menolak maksud baikku, sekarang kau mencuri pedang kerajaan pula, celah Siai Ban Leng dengan gemas. Tiba-tiba Ang In Yo Chu menudingkan pedangnya ke arah muka Siai Ban Leng dan memaki. Siai Ban Leng, manusia tak ber Budi. Kau pandai memutar lidah dan kau tak mau melihat mukamu sendiri. Kau seorang yang telah mengkhianati kakaknya, yang sudah membuat kakaknya sekeluarga habis binasa, masih mau bicara tentang Budi? Tak tahu malu. Ang In Yo Chu teringat akan cerita Chin Hai mengenai kejahatan Siai Ban Leng yang sudah menjadi biangkelah di kebinasaan seluruh keluarga pemuda itu, sebab itu hatinya menjadi panas dan kalau mungkin pada saat itu juga ia hendak memenggabatang leher Siai Ban Leng. Siai Ban Leng merasa terkejut sekali hingga wajahnya menjadi pucat. Bangsa Tuanita, jangan kau berbicara yang bukan-bukan katanya sambil mengayunkan senjatanya yang hebat. Yaitu sebuah rebab yang mengeluarkan suara mengilung ketika ia gerakan menyambar kepala Ang In Yo Chu. Akanku balaskan sakit hati mendiang Siai Guat Leng, kakakmu itu teriak Ang In Yo Chu sambil mengelap dan menyerang dengan hebat. Pedang Leong Chu Kiam yang tajam luar biasa itu menyambar dan beradu dengan rebab di tangan Siai Ban Leng. Terdengarlah suara keras dan ternyata beberapa helai tali senar rebab yang terbuat daripada kawat baja itu putus. Siai Ban Leng merasa terkejut dan marah sekali, maka dia lalu menyerang kalang kabut. Sementara itu, Cheng Tu Tosu dan Cheng Teg Ho Siang hanya berdiri memandang dengan bengong, akan tetapi ketika Kam Hang Sin memberi aba-aba supaya mereka membantu, mereka terpaksa mengeluarkan senjata dan mengeroyok Ang In Yo Chu. Juga Kam Hang Sin berseru sambil menerjang. Ang In Yo Chu, lepaskan pedang Leong Chu Kiam itu. Akan tetapi, jangankan baru dikeroyok empat, biarpun dia dikepung oleh ratusan orang, Ang In Yo Chu takkan merasa gentar sungguhpun kepandayan empat orang pengeroyoknya itu bukan main hebatnya hingga sebentar saja dia telah terkurung dan terdesak hebat. Dia mainkan ilmu pedang Yang Go Lian Ho An Kiam Ho At yang cepat dan tubuhnya lenyap terbungkus sinar pedang Leong Chu Kiam, melindungi tubuhnya dari senjata-senjata lawan yang datang bagaikan air hujan itu. Dia hanya dapat bertahan dan melindungi diri saja, tanpa dapat membalas sedikit pun juga. Sementara itu, Chin Hai yang ditinggal seorang diri di lubang kecil pada langit-langit goa, setelah membiasakan matanya di tempat gelap dan mendapat sedikit penerangan dari api unggun yang dibuat oleh Ang In Yo Chu, lalu merangkak maju ke dalam lubang yang ternyata merupakan jalan terowongan kecil itu. Jalan itu besarnya hanya tiba pas saja dengan tubuhnya, maka ia merangkak maju lagi sambil merabah-rabah. Tiba-tiba ia melihat dua benda yang mencorong di sebelah depan, seperti sepasang metoh harimau atau binatang buas lain. Ia terkejut sekali dan cepat mempersiapkan pedangnya di tangan, karena jalan mundur tak dapat ditempuhnya cepat-cepat. Dalam tempat yang merupakan lubang sempit itu, tak mungkin membalikan tubuh dan jalan keluar baginya hanyalah merangkak mundur. Kalau dua benda yang bersinar itu ternyata metoh binatang buas, ular besar umpamanya, maka dia terpaksa harus menghadapinya dalam keadaan merangkak. Berbahaya sekali dalam keadaan demikian melawan seekor binatang buas, apalagi bila binatang itu berbisa. Akan tetapi, yang aneh sekali, kedua benda bagaikan metoh yang mencorong itu, tidak bergerak-gerak dari tempatnya meskipun sinarnya yang mencorong itu tertimpa cahaya api unggun nampak berkeredepan bagaikan metoh binatang hidup. Apakah gerangan benda itu? Untuk beberapa lama Chin Hai mendekam tanpa bergerak, takut kalau-kalau binatang itu jadi terkejut dan menyerang maju. Akan tetapi kemudian ia menduga bahwa boleh jadi binatang itu sudah mati dengan metoh terbuka, karena kalau binatang itu masih hidup, mengapa sama sekali tak pernah bergerak? Namun dia masih ragu-ragu karena memang ada juga binatang yang sanggup berdiam lama sekali tanpa bergerak bagaikan mati, seperti halnya seekor ular. Sesudah lama menunggu, timbul pula keberaniannya dan dengan hati-hati sekali dia bergerak maju lagi dengan pedang siap disodorkan ke depan. Setelah maju kurang lebih lima kaki jauhnya, dia sudah berada dekat sekali dengan dua buah benda yang mencorong itu, lalu benda itu disentuhnya dengan ujung pedangnya. Ting. Ujung pedangnya berdempting dan benda itu bergerak menggelinding. Ternyata benda itu adalah dua potong batu yang pada waktu dipegangnya hanya sebesar telur burung. Akan tetapi batu itu bercahaya dan ketika ia pandang penuh perhatian ternyata olehnya bahwa batu-batu itu bercahaya indah sekali. Hatinya berdebar keras. Inilah sebagian daripada harta pusaka itu. Dia maju terus, dan semakin banyak batu-batu bercahaya seperti itu, bahkan kini ia melihat banyak potongan emas dan perak. Yang hebat adalah batu-batu permata itu, karena bertumpuk-tumpuk sangat banyaknya pada suatu tempat, membuat terowongan kecil itu buntu, tertutup oleh benda-benda berharga itu. Chin Hai merasa girang sekali. Tidak salah lagi, inilah harta pusaka yang dicari-cari. Dia membawa dua buah batu permata yang terbesar, besarnya tidak kurang dari sebutir telur ayam, lalu ia merayap keluar lagi. Ketika ia tiba di mulut terowongan, ia tidak melihat Ang Inyo Chu dan lalu melompat turun. Ia mengeluarkan dua buah batu itu dari sakunya dan hampir saja ia berseru keras saking kagumnya. Dua buah batu itu adalah mutiara-mutiara yang besar dan cahayanya sangat indah. Dua butir mutiara besar ini saja sudah tak ternilai harganya, apalagi yang masih bertumpuk di terowongan itu. Chin Hai cepat memutar patung batu itu sekuat tenaga ke tempat asalnya sehingga lubang pada langit-langit itu tertutup kembali. Kemudian setelah menyimpan dua butir mutiara itu, ia lalu berlari keluar mencari Ang Inyo Chu. Di luar sunyi saja, maka ia lalu melompat ke atas goa dan berdiri di tempat tinggi. Maka terlihatlah olehnya betapa di tempat yang agak jauh dari situ, ada empat orang sedang mengeroyok Ang Inyo Chu yang berada dalam keadaan terdesak sekali. Dengan marah dan cemas Chin Hai lalu melompat turun dan berlari cepat ke tempat itu. Kalau saja dia tidak merasa khawatir akan keselamatan Ang Inyo Chu dan tidak demikian terkesa-gesa, tentu dia akan melihat bayangan seorang pendeta Mongol berkelebat dan mengintai ketika dia keluar dari goa itu. Begitu tiba di tempat pertempuran, Chin Hai langsung berseru, Nyo Chu, jangan khawatir, aku membantumu. Dan pedang liong Chu kiam di tangannya berkelebat secara luar biasa sekali hingga Kam Hang Sin merasa bukan main terkejutnya. Siapakah pemuda yang gagah perkasa dan yang memiliki ilmu pedang sehebat itu? Hai Ji, mereka hendak merampas pedang kita teriak Ang Inyo Chu dengan girang melihat datangnya pemuda itu. Ketika Chin Hai melihat Siai Ban Leng, ia merasa gemas sekali lalu membentak, Ah, inikah macamnya orang yang telah mengkhianati ayahku pedangnya menyerang hebat dan dengan suara keras, rebab itu terbelah dua. Siai Ban Leng terkejut sekali, bukan hanya karena rusaknya senjatanya, akan tetapi juga karena kata-kata Chin Hai. Siapakah kau bentaknya? Kau masih ingat kepada Siai Guat Leng? Nah, dialah ayahku. Pucatlah wajah Siai Ban Leng mendengar ucapan ini hingga tubuhnya menjigil. Pada pandangan matanya, wajah Chin Hai tiba-tiba berubah menjadi wajah kakaknya yang dulu telah dikhianatinya itu. Dan sebelum dia sempat mengeluarkan sepatah katapun, pedang liong Chu kiam di tangan Chin Hai telah menyambar dengan cepat. Maka robohlah Siai Ban Leng dengan dada kiri tertembus pedang dan tewas pada saat itu juga. Melihat betapa dengan beberapa gebrakan saja pemuda itu telah berhasil menjatuhkan Siai Ban Leng, bukan main kagetnya hati Kam Hang Sin. Ia lalu bersuit keras sekali dan memutar pedangnya secara hebat untuk menahan serbuan angin Yocu maupun Chin Hai. Maka, secara berturut-turut datanglah beberapa orang perwira kerajaan yang mempunyai kepandayan tinggi sehingga kini yang mengeroyok kedua orang muda itu tak kurang dari sepuluh orang. Akan tetapi, ang ini Yocu dan Chin Hai memainkan pedang dengan senaknya saja, karena mereka ini hanya memelah diri saja dan tidak berniat untuk menjatuhkan para perwira itu. Terutama sekali mereka tidak tega meluke Ceng Tek Ho Siang yang bertempur sambil tersenyum dan Ceng Tu Tosu yang mewek dengan sedihnya itu. Pada saat pertempuran masih berjalan dengan serunya, tiba-tiba terdengar teriakan riuh dan muncullah serombongan orang Mongol yang dikepalai oleh Tait Kek Lo Su, Sian Kek Lo Su dan Bolang Hwesiu. Pendekar bodoh, hayokah serahkan tutup cawan itu kepada kami teriak Tait Kek Lo Su sambil menerjang dan menyerang Chin Hai. Melihat kedatangan rombongan yang terdiri dari belasan orang pendeta Mongol berjubah merah itu, Chin Hai kemudian memberi tanda kepada angin Yocu untuk melarikan diri. Sedangkan para perwira kerajaan ketika melihat pendeta-pendeta Mongol ini pun segera menyerangnya, sehingga terjadilah pertempuran antara perwira-perwira kerajaan dengan pendeta-pendeta Mongol. Sebenarnya hal ini tidak dikehendaki oleh Kam Hang Sin maupun oleh Tait Kek Lo Su, akan tetapi Cheng Tek Ho Siang dan Cheng Tu Tosu yang sudah mendahului menyerang para pendeta Mongol itu, karena dianggiam mereka berdua ini suka kepada Chin Hai dan angin Yocu sehingga ketika para orang Mongol datang menyerang, mereka berdua lalu membantu Chin Hai dan menyerang para pendeta Mongol itu. Memang di antara kedua golongan ini telah ada rasa benci-membenci hingga mudah saja membakar api di antara mereka. Serangan Cheng Tek Ho Siang dan Cheng Tu Tosu cukup membuat yang lain-lain lalu menyerbu dan saling gempur dengan sengitnya. Sementara itu, angin Yocu dan Chin Hai sudah melarikan diri secepatnya meninggalkan tempat pertempuran itu. Nyocu, harta pusaka itu benar-benar berada di terowongan kecil itu kata Chin Hai kepada angin Yocu dan secara singkat ia menuturkan betapa banyaknya harta itu bertumpuk di dalam terowongan kecil. Ia memperlihatkan bukti dua butir mutiara itu kepada angin Yocu yang memandangnya dengan kagum. Kalau kau suka, ambillah, nyocu, Chin Hai berkata sambil memberikan dua butir mutiara besar itu. Angin Yocu menerimanya, akan tetapi lalu ia kembalikan sebutir sambil berkata, simpanlah yang sebutir ini untuk diberikan kepada lin-lin telak. Sekarang bagaimana baiknya, nyocu? Pihak Kaisar dan Mongol juga menghendaki harta benda itu, malah pihak Turki juga tak mau ketinggalan. Bagaimana kita harus mengambil harta itu tanpa mereka ketahui dan kalau sudah kita ambil, lalu untuk apa? Setelah mendengar banyaknya harta yang terdapat di tempat itu, angin Yocu sendiri pun menjadi bingung dan tidak tahu harus menjawab bagaimana. Lebih baik kita membuat laporan kepada Susok Chong saja, Hai Ji. Kau bawalah kedua pedang liong cukiam ini dan berikan kepada Susok Chong, sekalian kau ceritakan pula tentang harta pusaka itu dan tentang keadaan di sini. Mengapa hanya aku yang harus menceritakan? Bukankah kita pergi ke sana berdua tanya Chin Hai? Tidak, kau pergilah sendiri. Aku harus tinggal di sini dan mengamat-amati goa itu, jangan sampai didapatkan oleh lain orang. Apabila kita berdua pergi dan harta itu diambil orang lain, kita tidak akan dapat berbuat sesuatu. Chin Hai mengangguk-angguk dan bertanya lagi, Kalau kedua pedangku bawa, habis kau bagaimana, Nyocu? Kau perlu memiliki pedang yang cukup baik agar dapat menghadapi bahaya. Tempat ini penuh dengan orang-orang pandai dan jahat. Ang ini ochu tersenyum, kemudian menyerahkan pedang liong cukiam kepada Chin Hai. Dia lalu mencabut pedang chian hang kiam pemberian likong. Pedang ini cukup baik dan kuat. Kau lihatlah. Ang ini ochu mengayun pedangnya membacok sebuah batu karang hitam di pinggir jalan dan batu terbelah dengan mudah. Chin Hai mengangguk-angguk dan memuji. Pukiam, pedang pusaka, yang bagus. Chin Hai lalu berangkat menuju ke tempat pertapaan suhunya, yaitu di Gowa Tengkorak di mana dulu dia mempelajari ilmu silat dari Buk Punsu. Sedangkan angin yocu tinggal di Lanco untuk menjaga serta mengamat-amati Gowa Rahasia di mana tersimpan harta pusaka yang besar itu. Chin Hai melakukan perjalanan dengan cepat menuju ke timur. Jarang dia berhenti kalau tidak hendak makan dan beristirahat, sebab dia hendak cepat-cepat sampai di tempat itu, seakan-akan ada besi semrani yang menariknya, yaitu lin-lin pemuda itu baru saja berpisah beberapa lama, tetapi sudah merasa rindu sekali dan kini ia tergesa-gesa bukan lain ialah karena ingin bertemu dengan kekasihnya itu. Pada suatu hari ia tiba di sebuah dusun dan tertariklah hatinya melihat betapa penduduk dusun itu seakan-akan sedang mengadakan semacam pesta keramaian. Tadinya ia ingin lewat terus saja, akan tetapi pada waktu melihat beberapa orang dusun memikul sebuah orang-orangan dari kertas yang besar dan rupanya seperti Hai Kong Ho Siang, ia menjadi terheran sekali dan menunda perjalanannya. Ia menduga bahwa persamaan wajah orang-orangan itu dengan Hai Kong Ho Siang tentu merupakan hal yang kebetulan saja. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika dia bertanya gambar siapakah yang mereka gotong itu, ia mendapat jawaban. Gambar si keparat Hai Kong. Chin Hai tertarik sekali dan ingin melihat apakah yang hendak dilakukan oleh orang-orang kampung itu dan mengapa mereka menggotong gambar Hai Kong Ho Siang yang mereka maki-maki keparat. Rombongan itu menuju ke sebuah rumah kecil yang sudah dipenuhi orang dan di depan pintu rumah itu terdapat sebuah meja sembah yang Setelah orang-orangan itu digotong ke situ, semua orang berdiri dan memaki-maki, Hai Kong keparat. Hai Kong Ho Siang bangsa dan makian lain-lainnya lagi yang menyatakan kemarahan mereka. Kemudian beramai-ramai semua orang mengeroyok orang-orangan itu dengan pukulan serta menghujani dengan senjata tajam hingga orang-orangan dari kertas itu robek-robek dan hancur, kemudian sisa-sisanya dibakar di bawah sorak-sorak yang riuh. Chin Hai makin terheran-heran dan menonton saja. Kemudian orang-orang dusun itu lalu bersembah yang dan semuanya berlutut di hadapan meja sembah yang itu dengan muka berduka, bahkan ada pula beberapa orang wanita yang menangis. Chin Hai tak dapat lagi menahan keheranannya, maka ia lalu bertanya kepada seorang laki-laki tua yang berada di belakang dan juga ikut bertutut. Lepek, mengapa kalian demikian membenci Hai Kong Ho Siang dan meja sembah yang siapa ini? Kakek itu memandang kepada Chin Hai dengan tajam dan sesudah mengetahui bahwa pemuda itu adalah orang dari luar dusun, ia lalu menjawab. Siang Kong, ketahulah. Dulu di dusun kami ini datang seorang huasyo jahat bernama Hai Kong Ho Siang yang mengganggu kami, bahkan hampir membunuh seorang anak kecil di dusun ini. Kemudian datanglah dua orang pendekar wanita yang membela kami dan bertempur melawan Hai Kong Ho Siang si keparat itu, akan tetapi dua orang pendekar wanita itu tewas di dalam tangan si bangsat gundul. Oleh karena kami berterima kasih sekali terhadap kedua orang pendekar wanita yang sudah mengorbankan nyawa demi pertolongannya kepada kami maka kini kami mengadakan peringatan untuk menghormati jasanya itu. Chin Hai merasa amat tertarik mendengar ini. Lupek, siapakah nama dua orang pendekar wanita yang gagah dan mulia itu? Entahlah, kami juga tidak tahu dan tidak mendapat kesempatan untuk mengetahui hal itu. Akan tetapi senjata kedua pendekar itu masih kami simpan dan sekarang pun kami memuja senjata-senjata mereka itu yang ditaruh di atas meja sembahyang. Oleh karena tertarik, Chin Hai lalu menghampiri meja itu, diikuti oleh pandang mati semua orang kampung yang merasa heran dan curiga. Chin Hai mendekati meja dan kemudian memandang. Alangkah terkejutnya ketika dia melihat sebuah hutim, kebutan pertapa, warna merah dan sebatang pedang. Ia melangkah maju untuk memandang lebih peliti lagi dan menjadi pucat saat ia mengenal senjata-senjata itu. Kebutan merah itu adalah senjata Biao Sutai, adapun pedang itu adalah pedang Pek Ito Aniyo, guru dan suci dari Lin Lin. Lemaslah tubuh Chin Hai dan kedua kakinya lantas gemetar. Dia segera berlutut dan ikut bersembahyang bersama semua orang kampung yang kini lenyap kecurigaan mereka melihat pemuda itu pun memberi hormat. Selesai bersembahyang, Chin Hai segera minta keterangan penjelasan dari kakek tadi dan setelah ia mendengar cerita tentang dua orang pendekar wanita itu, bahwa yang seorang adalah seorang pendekar wanita tua dan yang kedua adalah seorang wanita berpakaian putih yang cantik, dia tidak ragu-ragu lagi. Biao Sutai dan Pek Ito Aniyo sudah tewas di dalam tangan si jahat Haikong. Kalau saja dia tidak melihat bahwa Haikong Ho Siang sudah menggelinding ke dalam jurang, tentu dia semakin merasa dendam dan sakit hati kepada Ho Siu jahat itu. Chin Hai tidak pernah bermimpi bahwa Haikong Ho Siang yang disangkanya telah mati itu sebetulnya masih hidup dan sebentar lagi akan bertemu dengannya. Dia lalu melanjutkan perjalanannya dan berpikir-pikir bagaimana ia harus menyampaikan berita sedih ini kepada Lin Lin. Dia maklum bahwa Lin Lin pasti akan merasa berduka sekali mendengar tentang matinya gurunya dan sucinya yang amat dikasehinya itu. Pada keesokan harinya, dia telah sampai dekat Gowa Tengkorak, hanya tinggal perjalanan beberapa belas li saja. Pada saat ia masuk ke dalam sebuah hutan, tiba-tiba ia melihat serombongan orang berjalan cepat dari depan. Melihat gerakan mereka yang cepat, Chin Hai menjadi heran dan segera dia bersembunyi di balik sebatang pohon besar kemudian mengintai. Ketika rombongan itu telah datang dekat, tiba-tiba ia membelalakan kedua matanya dan menggosok-gosok mati itu seakan-akan ia tidak percaya kepada kedua matanya sendiri. Tidak salah lagi, yang berjalan di depan adalah Hai Kong Ho Siang. Bentuk badan dan pakaian Ho Siu itu masih sama dengan dulu, hanya bedanya sekarang matanya tinggal sebelah, yang kanan tertutup dan buta, sedangkan yang kiri terdapat cacat bekas terobek dan menjadi lebih lebar dari biasa. Muka Ho Siu itu kelihatan buruk dan menyeramkan sekali. Dan yang lebih mengherankan hati Chin Hai adalah ketika ia melihat buk pun Su berjalan di tengah-tengah rombongan itu. Anehnya, gurunya ini nampak sedih dan putus asa, hanya berjalan sambil menundukan kepala, sebagai seorang tawanan. Aneh sekali. Siapakah orangnya yang dapat menawan dan menundukan Suhunya? Tidak mungkin Hai Kong Ho Siang. Chin Hai memandang rombongan itu dan selain Hai Kong Ho Siang, ia melihat pula balaki, perwira Mongol yang dulu sudah pernah dikalahkannya itu, seorang perwira Mongol lain, seorang pendeta Mongol cubah merah, dan seorang wanita tua berbaju putih bercelana hitam dan tidak bersepatu. Wanita ini nampak aneh karena walaupun nampak tua, akan tetapi rambutnya masih hitam dan meskipun pakaiannya amat sederhana bahkan ia tidak bersepatu, akan tetapi sabuk yang mengikat pinggangnya terbuat daripada sutera merah yang sangat panjang dan indah, sabuk yang biasanya dipakai oleh nona-nona muda. Pada jidat wanita tua itu nampak garis palang hitam, tepat di tengah-tengah alis namun agak di atas. Nenek aneh ini berjalan di sebelah kiri Buk Pun Su. Chin Hai menjadi bengong dan terheran-heran. Apakah mungkin orang-orang ini sanggup mengalahkan serta menawan Suhunya yang demikian sakti? Hampir dia tidak percaya, akan tetapi semua yang dipandang oleh kedua matanya bukanlah terlihat di alam mimpi. Dari perasaan heran Chin Hai menjadi marah sekali terhadap rombongan itu. Ia mencabut sepasang pedang Leong Chu Kiam, memegangnya rat-rat di tangan kanan-kiri, kemudian melompat keluar sambil berseru. Hai Kong Keparat! Kau berani menghina suhuku bentaknya. Kemudian dia langsung menerjang mereka. Semua orang sangat terkejut melihat berkelebatnya bayangan Chin Hai yang memegang sepasang pedang yang bersinar dan menggerakannya secara hebat sekali. Balaki dan pendeta Mongol berjubah merah menyambut serangannya dengan senjata mereka, akan tetapi sekali bentrokan saja senjata kedua orang itu langsung terpental jauh, terlepas dari pegangan. Chin Hai hendak menyerang Hai Kong dan nenek tua itu, akan tetapi mendadak terdengar suhunya berseru keras, Chin Hai, tahan pedangmu. Suara ini menyiram api yang membakar di dalam dada Chin Hai dan ia berdiri memandang kepada suhunya dengan heran dan cemas. Suhu, katanya menahan napas, mereka ini, mau apakah? Jangan sembelarangan turun tangan, kata pula Buk Pun Su dengan suaranya yang amat berpengaruh. Kau pergilah saja ke goa tengkorak dan kau tolong Lin Lin. Lin Lin, kenapa dia? Suhu tanya Chin Hai dengan wajah pucat. Dan aneh sekali, Buk Pun Su menarik napas panjang dengan wajah berduka. Baru kali ini Chin Hai melihat suhunya berduka. Pergilah dan kau akan mendapat penjelasan dari Lin Lin. Chin Hai mendengar suara ketawa bergelap dan dia cepat berpaling memandang kepada Hai Kong Ho Siang yang masih tertawa sehingga menimbulkan rasa bencinya. Ingin dia menggerakkan pedangnya menusuk dadah Weseo yang jahat itu. Akan tetapi, Suhu, ia mencoba membantah. Diam. Dan jangan banyak cakap lagi. Pergilah serubuk Pun Su marah. Dengan kepala tunduk dan beberapa kali menengok, Chin Hai lalu bertindak pergi. Hahaha. Pendekar bodoh, kau benar-benar tolol dan bodoh. Buk Pun Su lebih pintar daripadamu. Nyawa Lin Lin kekasihmu itu berada di dalam tanganku, dan tergantung pada suhumu apakah ia menghendaki kekasihmu itu hidup atau mati. Awas, jangan kau berani main-main dengan kami apabila menghendaki suhumu dan kekasihmu itu dapat hidup. Hahaha. Hai Kong Ho Siang tertawa bergelak-gelak hingga mengema di dalam hutan itu. Dari suara tertawanya saja membuktikan bahwa kini ilmu Lua Kong Ho Siang itu telah naik berlipat ganda sehingga dianggian Chin Hai merasa tertegun. Akan tetapi, kepandayan itu masih jauh daripada cukup untuk mengalahkan suhumunya. Dia tidak berani membantah perintah suhumunya. Apalagi mendengar ancaman Hai Kong Ho Siang tadi, membuat ia merasa gelisah dan cemas memikirkan nasib Lin Lin. Maka ia segera berlari cepat menuju ke Gowa Tengkorak diikuti oleh gemas suara tertawa Hai Kong Ho Siang. Chin Hai berlari cepat, mengerahkan seluruh kepandayanya karena benar-benar merasa gelisah sekali. Kalau saja Lin Lin kalian ganggu, pikirnya dengan gemas, awaslah kalian. Saat tiba di depan Gowa Tengkorak hatinya merasa bergebar. Ia tidak mendengar sesuatu, keadaan sunyi sekali, membuat hatinya berdebar cemas dan hampir saja ia tidak berani masuk karena merasa takut melihat hal-hal mengerikan yang terjadi pada diri kekasihnya. Sesudah menetapkan hatinya, dia lalu melompat masuk ke dalam ruang besar di mana Tengkorak-Tengkorak raksasa masih berdiri dengan megahnya. Bertahun-tahun dia tinggal di tempat ini mempelajari ilmu silat, maka pemandangan ini tak menimbulkan keseraman di hatinya lagi. Ia segera memandang dengan kedua matanya mencari-cari, dan karena tidak melihat Lin Lin di ruang itu, dia lalu berlari masuk ke dalam kamar tempat menaruh Hiolong, tempat Hiolong. Dan di situ ia melihat Lin Lin rebah telentang, pucat tak bergerak bagaikan mayat. Chin Hai berdiri terpaku di atas lantai, tak kuasa bergerak, wajahnya pucat dan kepalanya terasa pening. Hampir saja dia jatuh pingsan kalau dia tidak menekan perasaannya dan menguatkan hatinya. Lin Lin akhirnya dia dapat berseru dan menggerakkan kakinya, menuruk maju dan memeriksa keadaan kekasihnya. Ternyata bahwa Lin Lin hanya pingsan saja dan pernapasannya masih berjalan, sungguh pun amat lemah. Tidak ada tanda-tanda luka hebat di tubuh Lin Lin, kecuali bintik hijau yang terdapat pada lehernya, dan ketika Chin Hai meraba bintik itu, rasa panas menyerang jari tangannya. Dia merasa terkejut sekali dan dapat menduga bahwa kekasihnya tentu telah terkena senjata jarum yang mengandung racun hebat. Bukan main marahnya Chin Hai. Kenapa suhunya mendiamkannya saja, malah menyerah menjadi tawanan musuh. Chin Hai lalu memondong tubuh Lin Lin dan melompat keluar. Ia tidak mau menerimanya begitu saja. Ia harus mengejar mereka itu dan memaksa mereka agar segera memberikan obat pembunah bagi kekasihnya, atau kalau mereka tak sanggup menyembuhkan Lin Lin, dia hendak mengamuk serta membunuh mereka semua dengan taruhan jiwa. Biarpun andai kata suhunya akan melarang, ia akan nekat dan tidak menurut perintah suhunya. Cintanya pada Lin Lin jauh lebih besar daripada ketaatannya kepada gurunya. Kecemasan telah menggelapkan jalan pikiran Chin Hai dan sambil memondong tubuh Lin Lin yang lemas tak berdaya dan meramkan kedua matanya itu, Chin Hai mempergunakan ilmu berlari cepat, melompati jurang dan mengejar secepatnya. Akan tetapi, ketika dia tiba di sebuah hutan yang sunyi, tiba-tiba tubuh Lin Lin bergerak-gerak. Pada saat dia memandang, ternyata kekasihnya telah membuka matanya. Chin Hai berhenti berlari dan mendekap kepala Lin Lin sambil berbisik. Lin Moi. Lin Moi, kau kenapakah? Untuk sejenak Lin Lin tak menjawab, hanya memandang pada wajah Chin Hai seolah-olah baru sadar dari mimpi, lalu tangannya merangkul leher Chin Hai dan dia mulai menangis kerisak-isak di dada pemuda itu. Chin Hai mendiamkannya saja dan sesudah tangis Lin Lin meredah, dia baru menurunkan tubuh kekasihnya itu, didudukan di atas rumput, adapun ia sendiri duduk di sebelahnya. Dia merasa heran melihat betapa tubuh Lin Lin kini pulih kembali seperti biasanya, hanya wajahnya masih nampak sangat pucat. Chin Hai memegang tangan Lin Lin dan bertanya lagi dengan wajah khawatir. Lin Moi, kau kenapakah? Hai ko, syukur sekali kau keburu datang. Telah terjadi malapetaka hebat menimpa suhu dan diriku. Chin Hai mengangguk. Aku tahu bahwa suhu telah ditawan oleh keparat itu. Anehnya, ketika aku hendak menolongnya, suhu bahkan melarangku dan pergi dengan sukarlah menjadi tawanan mereka. Kau tidak tahu, hai ko. Suhu sengaja mengalah dan menurut menerima hinaan mereka hanya untuk menolong jiwaku. Terkejutlah Chin Hai mendengar ini dan teringatlah dia akan kata-kata Hai Kong Ho Siang yang mengejek pada saat ia hendak pergi meninggalkan mereka. Apa, apa maksudmu, Moi Moi? Lin Lin menarik napas panjang lalu bercerita seperti berikut.